Sementara itu pemirsa calon wakil Gubernur Jawa Timur Putih Guntur Soekarno berkampanye dengan cara menggelar Lomba Senam Bersama para perempuan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Putih meyakini kampanye sehat dapat menciptakan suasana politik yang santun dan berbudaya. Olahraga Senam Bersama dilakukan Cawagup Jatim Putih Guntur Soekarno dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diikuti ratusan perempuan Ngawi di lapangan alun-alun Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Para ibu ini sangat antusias dengan Lomba Senam tersebut. Putih Guntur Soekarno sengaja berkampanye dengan Lomba Senam karena berkampanye dengan cara sehat dapat menciptakan suasana politik yang santun dan berkebudayaan. Sehingga pemilih dapat menentukan pilihan dengan rasa senang tidak tegang. Ditargetkan perolehan suara Gus Ipul dan Putih Guntur Soekarno beroleh suara 80% dalam pilihan Gubernur Jawa Timur. Ini juga bentuk kreativitas bahwa berkampanye, bersosialisasi atau politik itu adalah menyenangkan dan bergembira. Politik berkebudayaan. Jadi memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkreativitas lewat lagu KP 10, KP Makmur lewat kegiatan, koreografi di senamnya.